Hai Sobat Kribble, siapa nih yang suka bikin karakter anime? Wah, biasanya sebelum bikin karakter anime, kita pasti gambar bentuk mukanya dulu kan Sobat Kribble? Nah, supaya bentuk mukanya lebih proporsional nih, antara yang kiri dan yang kanan, ada tips-tipsnya nih Sobat Kribble, mesti diapain. Penasaran kan? Yuk ikutin tutorialnya! Coba nih Sobat Kribble, kita menggambar pakai pensil 2B, dan aku kasih satu contoh bikin karakter muka tanpa memperhatikan proporsionalitas wajah. Seperti ini. Hmm, kayaknya enggak lah ya. Coba bikin lagi deh. Nah, gimana caranya akan wajah lebih proporsional? Bisa seimbang antara sisi kiri dan kanan. Kita kasih paduan pada lingkaran pengaris ini ya Sobat Kribble. Sebelum membuat model wajah, kita bikin lingkarannya terlebih dahulu. Lalu dihubungkan dengan garis vertikal dan horisontal. Nah, setelah bertemu polanya, hubungkan antara garis horisontal yang atas dengan garis horisontal yang bawah, sehingga membentuk pipi wajah. Kemudian hapus deh garis paduannya, dan kasih model rambutnya. Nah, yang ini juga seperti itu Sobat Kribble. Semuanya relatif sama ya, hanya yang membedakan adalah model bentuk rambutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton